Halo selamat pagi semuanya Halo semuanya teman-teman di Indonesia How are you? Semoga baik-baik saja Semoga kamu dan keluarga kamu sehat di rumah dan and you're having a good day so far, selamat pagi disana jam 10 pagi, tapi disini aku masih di Stanford jadi disini jam 7 malam but I'm really happy to be joining you guys today hari ini aku mendapatkan kesempatan yang sangat langka untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Menteri Mas Nadi Makarim beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia and it is such a pleasure to be talking with him today karena aku sendiri juga seorang siswa yang sedang belajar bidang pendidikan jadi kayaknya ini bakalan menjadi apa ya, pembahasan yang seru sekali sekarang sebentar ya aku cek dulu whether ada request yang masuk dari Mas Nadiem to join us oke well while we wait hari ini aku akan membahas banyak hal nih sama Mas Menteri tentang arah pendidikan di Indonesia nah khususnya apa pasti kita pengen ngebahas kebijakan-kebijakan dari Mas Nadiem dan dari Kemendikbud terus dampak pandemi terhadap pendidikan di Indonesia sekarang ini yang tentunya harus dipikirkan matang-matang solusinya gitu ya kalau misalnya ada dampak-dampak negatif pastinya dan juga akan membicarakan the different innovations dimana kebijakan-kebijakan ini didesain untuk empower teachers and create agents of change within the education system in Indonesia that's something I'm really excited about oh there he is harusnya harusnya Mas Menteri join sebentar lagi hi hi apa kabar Maudie baik mas kita sebenarnya belum ketemu ya mas kita belum pernah berkenalan sebelumnya it's nice terus dengar tapi terus dengar all amazing things oh that's really sweet oh that's sweet aku juga sangat-sangat respect dan sangat apa ya mengapresiasi everything that you've done I think that you're just so inspiring so seneng banget seneng banget bisa instagram live same here tapi seneng banget dengar Maudie so passionate mengenai pendidikan jadinya nih seru nih mungkin karena kita bisa sering tuker pikiran karena mungkin pengalamannya juga ada yang banyak yang sama kan pernah mengalami pendidikan di berbagai benua lah gitu benar benar itu pasti seru banget mungkin kayak kita catch up dulu kali ya mas sekarang ini gimana nih aktivitas keseharian sebagai seorang menteri dalam pandemi seperti ini kayak what is your day to day look like nowadays wah day to day nya intense mungkin itu kata yang paling intense ya iya jadinya walaupun kebanyakan kita masih kerja work from home tapi kita juga kadang-kadang harus ada kunjungan kerja ke sekolah-sekolah ke daerah-daerah benar tapi harus menghandle transformasi jangka panjang sekaligus menghandle krisis pandemi saat ini jadi ini tuh tantangan yang yang susah banget gitu karena di satu saat kita gak mau ketinggalan nih transformasi merdeka belajar kita yang rencananya 4-5 tahun tetapi krisis sekarang banyak sekali karena pandemi sekolah tutup jadi kita harus memitigasi semua masalah dari anak-anak kita orang tua guru-guru kita ada krisis bukan hanya krisis kesehatan kan ada krisis ekonomi ada krisis pembelajaran jadinya day to day nya intense dan satu lagi masalahnya gak banyak menteri punya 3 anak bayi jadi saya punya 3 anak bayi jadi saya full time PJJ anak saya umur 3 dan 2 full time menteri jadinya i've got a lot juggling tadi menarik banget tuh kayak mas menteri ngebahas trade off antara memikirkan kayak long term vision versus day to day problems ada gak sih kayak framework tertentu yang mas menteri gunakan pada saat harus ya memilih atau dealing sama dilema tersebut gitu how do you think about it menarik sih framework tuh harus kalau dalam suatu situasi yang luar biasa kompleks kayak gini kita perlu framework sebagai operating principle gitu kan yang pertama yang terpenting mau di adalah apapun yang kita lakukan ini kayaknya simple ya tapi ini sulit loh untuk melakukannya tapi apapun yang kita lakukan selalu tanya pertanyaan apakah ini akan membantu kualitas pembelajaran anak-anak kita kalau kalau semua yang kita lakukan di filter pakai lensa itu saya rasa semua keputusan kita tuh bakal lebih baik gitu jadi itu dulu harus pakai filter itu itu framework yang pertama terus yang kedua adalah ruthless efficiency harus gak usah perfect gitu gak usah perfect tapi tepat tapi cepat dan largely tepat sasaran gitu jadinya di dalam kebijakan yang begitu kompleks dalam domain yang begitu kompleks gak bisa semuanya sempurna tapi kalau kita udah kekelatan mengerjakan udah gak ada gunanya lagi jadinya harus mencoba dan harus berani lah harus berani mengambil resiko dan gak bakal semua orang bakal seneng semua keputusan kita tapi ya itu namanya beban kepemimpinan jadi mungkin framework-nya itu iya aku suka tuh kalau misalnya time sensitive I have this quote don't let perfect be the enemy of good sometimes you should go with good enough and double down on that iya karena good enough now it's better daripada perfect tapi udah too late iya udah too late gitu loh bener 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 aku aku penasaran deh dari sebelum mas menteri menjabat jadi menteri apa yang sekarang dari day to day atau dari aktivitas keseharian yang paling surprising dari dari pekerjaan ini huh good question yang yang paling surprising itu mungkin secara personal mungkin public profilenya ya atau mungkin Maudie udah biasa tapi 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 buat saya ini suatu hal yang baru iya bener banyak orang mengenal saya waktu di Gojek tapi gak gak seperti ini gitu loh jadinya ada mungkin yang paling surprising adalah sebenarnya adaptasi yang dibutuhkan secara personal untuk menjadi pejabat publik gitu konsep hubungan dengan masyarakat sosmed gak bisa keluar-keluar ke jalanan gitu loh jadi ke restoran apa-apa kan dicegat orang gitu itu mungkin yang paling surprising tapi kedua kita tuh kadang-kadang datang dari luar dari pihak swasta kadang-kadang bawaannya kan skeptis ya sama pemerintah gitu tapi yang waktu saya masuk ke Kemendik saya belajar banyak banget orang-orang bagus di dalam Kemendik dan itu ya orang-orang yang bukan cuma bagus orang-orang hebat gitu tapi banyak dari mereka mungkin yang belum dimerdekakan untuk mencapai sama yang mereka inginkan gitu jadinya itu suatu hal yang buat saya sangat memotivasi tapi ternyata di dalam birokrasi kita yang kadang-kadang kita dari orang luar menjadi skeptis tapi sebenarnya talent itu islands of talent itu banyak sekali di pemerintah dan tinggal di unlock mungkin itu yang surprising dan yang ketiga surprising adalah jumlah guru-guru yang saya temuin di daerah-daerah guru-guru yang gak punya suara sebenarnya cuma kebetulan aja bicara sama saya tapi mereka itu punya luar biasa hati dan pemikiran kritis terhadap pembelajaran buat anak-anaknya di daerah-daerah ya ini bukan di Jakarta bukan di Jogja di daerah-daerah jadi itu memotivasi saya karena kalau sistemnya ini kita sederhanakan dan kita berikan kemerdekaan ada kemungkinan si orang-orang ini bisa menjadi penggerak-penggerak dan secara otomatis mereka akan meningkatkan kualitas daripada institusi pendidikan di masing-masing daerahnya jadi itu yang mungkin surprising dari saya what about you Maudi gimana menurut Maudi gimana dari sistem pendidikan Indonesia ada ada hal-hal atau perspektif atau perbandingan dengan mungkin sistem di Amerika atau kalau kalau untuk aku yang yang paling apa ya yang yang paling aku rasa adalah ruang untuk perkembangan itu mungkin adalah aspek pembelajaran dimana anak-anak itu satu mencintai proses belajar kedua memiliki ownership terhadap pembelajaran tersebut maksudnya ada kemandirian dan rasa ingin tahu yang akhirnya intrinsic itu dan juga ketiga itu kali ya the development of critical thinking skills teamwork kind of the soft skills and the problem solving skills yang mungkin sedikit lebih ditekankan kalau aku lihat dari di pendidikan di luar negeri gitu ya dibandingkan di Indonesia aku juga pengen penasaran sih kalau dari perspektif Mas Menteri perbedaan itu tuh sebenarnya karena apa dan di aspek karena aspek apa dalam dunia pendidikan Indonesia ada macam-macam jadi tepat banget apa yang mau dibilang tadi bahwa itu sebenarnya Maudi baru describe profil pelajar Pancasila kita yaitu wheel baru kita jadi ini adalah output pendidikan kita persis apa yang Maudi bilang ada 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 akhlak mulia ada kebinekaan global ada kemandirian ada kreativitas ada gotong royong atau teamwork kolaborasi sama ada bernalar kritis dan semua ini menjadi enam profil pelajar Pancasila kita so whatever you just mention perfect itu adalah goal kita gitu bukan karena itu adalah goal yang ada di luar negeri atau apa bukan itu simply adalah critical kompetensi yang dibutuhkan di masa depan kita gitu benar benar nah masalahnya sekarang adalah bagaimana kita mau menantang anak-anak kita untuk kita tahu masa depan bakal terus berubah semakin cepat pace daripada perubahan tersebut tapi bagaimana anak-anak kita bisa di-expect untuk bisa adaptif untuk bisa kreatif untuk bisa berkolaborasi dan menjadi pembelajar sepanjang hayat that's what you said continuous learning mereka secara independent punya motivasi intrinsic kalau role model role model mereka di dalam sekolah tidak menunjukkan atau mengeksibit ciri-ciri seperti itu jadi profil-profil itu harus kita kembangkan di guru-guru juga nah masalahnya untuk kita menciptakan kemerdekaan pemikiran anak-anak kita kita perlu memerdekakan guru untuk bisa memerdekakan guru kita harus memerdekakan kepala sekolahnya untuk bisa memerdekakan kepala sekolahnya sistemnya harus ada merdekaan karena tadi seperti yang mau dibilang ownership kenapa merdeka belajar sangat penting karena tanpa kemerdekaan gak ada rasa kepemilikan gak ada rasa akuntabilitas itu kan dua mau ditao those two come hand in hand gitu loh jadi itu kuncinya itu kuncinya dan kalau mereka sekarang kalau merdeka kan kebalikannya dijajah ya walaupun saya gunain kata yang agak ekstrim tapi maksudnya dijajah sama apa dijajah oleh standarisasi dijajah oleh administrasi yang terbebannya terlalu besar dijajah oleh birokrasi yang semakin berbeli gitu dijajah oleh berbagai macam misinformasi atau hoax informasi dari luar karena gak punya penalahan kritis jadi ini adalah hal-hal yang mau kita satu persatu kita pilah-pilah dulu juga kita pernah dijajah sama UN mau di sekarang kita merdekakan UN udah bukan jadi mengukur masa depannya siswanya sekarang UN sekarang diganti assessment nasional yang mengukur sekolah sekolah yang diukur bukan anak jadi kira-kira gitu loh mas aku sebenarnya gak penasaran kalau boleh jujur aku kayak menulis aku juga kemarin 6 bulan yang lalu sempat nulis paper gitu tentang Merdeka Belajar oh boleh baca gak boleh aku boleh kirim nanti dan dan salah satu apa ya menurut aku tantangannya adalah bagaimana caranya membawa perubahan dan transformasi yang menurut aku cukup cukup mengagetkan gitu ya maksudnya tiba-tiba tidak ada standarisasi tapi kan dari situ mungkin juga ada resiko bahwa tidak ada standarisasi itu jadi membingungkan atau atau jadi reliant on initiative atau design design elements untuk seorang guru dimana mungkin guru-guru di Indonesia juga memerlukan support yang sangat besar gitu dalam designing class programs atau curriculum dan lain-lain itu what are your thoughts on that dan gimana tuh cara memitigasi resiko itu betul nggak akan mudah jadi kalau kita mau karena kemerdekaan banyak orang mungkin mispersepsi bahwa kalau dimaksudkan merdeka artinya dilepas itu bukan maksud kita merdekaan itu artinya diberikan ruang untuk bergerak secara otonom tetapi harus didukung dengan sumber daya manusia penganggaran dan regulasi yang tepat jadi harus ada dukungan gitu benar dan dukungan yang terpenting itu adalah sebenarnya dukungan mentorship atau pelatihan dari guru-guru lain makanya kita bikin konsep namanya guru penggerak guru penggerak nah guru penggerak ini adalah bukan cuma guru yang baik ya guru penggerak ini adalah guru yang bawaannya bawaannya itu adalah untuk mementor guru-guru lain jadinya dia punya karena dia guru yang baik tapi dia punya kemauan dan karakteristik untuk menjadi mentor kepada guru-guru lain jadi dia ada leadership ada leadership quality-nya guru penggerak nah guru penggerak ini yang akan menjadi masa depan pemimpin unit-unit pendidikan kita harapan itu mereka yang akan menjadi kepala sekolah masa depan kita pengawas masa depan kita instruktur-instruktur masa depan kita jadi dari talent pool ini kita akan menciptakan multiplier yang paling besar nah guru penggerak ini yang akan kita di setiap daerah mendampingi para sekolah-sekolah mendampingi para kepala sekolah dan guru-gurunya untuk menjadi instructional leader gitu jadinya si guru penggerak ini akan kita berikan berbagai macam bekal training mentoring online learning self-learning nah ini yang akan menjadi penggerak atau agent of change kita di masing-masing sekolah nah nantinya ada konsep itu kan namanya itu kan namanya guru penggerak ada konsep juga namanya sekolah penggerak dimana sekolah penggerak adalah sekolah yang pertama duluan yang kepengen secara kolon jadi mereka tuh kepengen melakukan inovasi duluan dari yang lain ujung-ujungnya kita ingin sampai semua dalam waktu 10 tahun kita ingin semuanya sudah jadi sekolah penggerak gitu ya tetapi di di masa 4-5 tahun ini kita harus fokus dan pragmatis kita fokus dulu sebagian yang signifikan berapa sekolah yang mau melakukan inquiry-based learning yang mau melakukan project-based learning yang mau melakukan 360 feedback system antara gurunya yang mau melakukan iya jadi ini adalah pola-pola sekolah masa depan kan jadi kita apply step-by-step jadi mau di saya orangnya pragmatis gak mungkin kita bakal men-transformasi sistem pendidikan sebesar ini dalam waktu 5 tahun yang bisa kita lakukan adalah creating the tipping point kayak Malcolm Gladwell tuh konsepnya yang bahwa kalau kita udah hit kayak berapa persen itu udah gak bisa dibalikin lagi kalau udah guru penggerak kita udah misalnya 20% daripada kepala sekolah kita itu susah ngebalikinnya kalau udah ada platform teknologi biar kepala sekolah sama guru-guru dia bisa gunain itu susah dibalikinnya kalau timnya Kemendikbud udah transformasi internal secara masif itu susah ngebalikinnya jadi ada berbagai macam hal UN diganti sama asesmen nasional susah ngebalikinnya jadinya focusing on irreversible change itu kira-kira aku penasaran apakah guru penggerak itu mengambil inspirasi dari kayak sistem pendidikan aku sempat baca buku di Finlandia itu guru-guru di sekolah itu mereka setelah itu lunchtime mereka punya sesi-sesi pertukaran ide tentang metode-metode pembelajaran yang baik dan karena pertukaran ide itu dan I guess casual mentorship seperti itu akhirnya efektivitas pembelajaran itu jadi naik di satu sekolah itu di satu unit sekolah itu are you kind of trying to get at that type of approach dan filosofi bukan trying aja I have to get there I have to get there karena karena banyak jadi lucu ya kita kan sadar kalau kita di dalam suatu organisasi yang efektif itu kan gak ada gak ada solo gak ada solo activity iya kan there is no individual support gak ada mau itu perenang pun dia itu ada tim di sekitar dia yang mendukung dia ada coach serina williams iya ada coachnya serina williams itu bukan pemain individu dia itu ada tim di belakang dia yang mendukung dia nah ini sama juga sama sekolah kinerja dari masing-masing guru itu hanya bisa saling meningkat kalau budaya di sekolah itu berubah benar benar dan budaya is a group concept jadi sekolah yang paling hebat sekolah-sekolah yang paling efektif dan tingkat pembelajaran untuk anaknya paling baik adalah sekolah yang behave seperti team sport dengan coachnya itu kepala sekolah nah apa sih karakteristik kalau kita team sport satu hal yang paling yang tadi mau di mention persis seperti itu gimana kita bisa lebih jago di dalam skill kita kalau gak ada orang yang nonton kita lagi dalam mengajar lalu memberikan observasi dan memberikan feedback 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 yes ini namanya training feedback how I mean Maudie how do you get better without feedback ya kan yeah we have to know where to improve and how to improve and and it's very difficult for us to get feedback get feedback if someone's not watching us doing our thing ya kan main piano jadi guru olahraga jadi CEO apapun perannya gitu kita butuh dikasih feedback dari orang yang mau observasi kita dan satu lagi Maudie kita juga harus latihan memberikan feedback kepada orang iya kan kalau kita mulai observasi dan ngasih orang feedback juga kita juga belajar dari proses itu nah ini adalah paradigma yang harus berubah pelatihan guru itu adalah seperti itu itu kunci daripada pelatihan guru modul-modul seminar-seminar atau apa-apa itu adalah bahan materi yang mendukung tapi core daripada peningkatan kualitas guru adalah 360 mentoring dan feedback itu kuncinya ya gitu jadi saya senang banget mau dibicara gitu tapi kayaknya udah banyak konsep-konsep pendidikan nih belajar di Stanford tolong dong ajarin saya apa sih yang paling konsep yang paling aha waktu di Stanford itu ngambil bidang pendidikan itu what was one aha moment yang paling mengagetkan atau kayak wah kayak itu breakthrough gitu loh konsepnya jadi aku baru mulai tahun ini jadi aku sebenarnya baru quarter pertama ngambil kelas-kelas pendidikan I would say tapi ada satu konsep yang mungkin bisa aku share dan bukan dari sekolah pendidikannya sebenarnya it's from the design school jadi framework yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial apapun itu it's this idea of the positive deviant bahwa approach-nya itu kita bukan mencari solusi dari luar jadi kan kadang-kadang kalau ada masalah sosial kita ambil kita cari expert dari luar habis itu mereka top-down approach apply that solution gitu positive deviant ini adalah ide dimana kita mencari orang-orang yang juga mengalami restriction dan constraints yang sama dalam environment yang sama tapi somehow mendapatkan hasil yang berbeda dari yang lainnya with the same constraints pasti ada satu dua hal yang orang itu lakukan yang juga yang membuat dia membuahkan hasilnya berbeda and so it's an approach of finding what that is and then trying to scale that and it's a very low cost approach of achieving social change karena ada orang yang berhasil dengan constraints yang sama gitu tapi somehow somehow berhasil dan itu menarik banget buat aku karena ini murid murid apa guru ini ini murid ini maksudnya ini yang positif positive deviantnya itu muridnya apa gurunya bisa dua-duanya jadi siapapun ada masalah tertentu yang dicari adalah this anomaly yang somehow can achieve different results dari yang lain dan dicari itu sebenarnya apa dan itu kita scale itu menurut aku menarik sekali dan sangat berbeda dari approach-approach problem social problem solving yang lain dimana it's very top down dan external imposing solutions ini aku rasa kayak apa ya dan ini juga konsepnya mengajak orang-orang di komunitas itu untuk juga memiliki ownership karena itu bersama-sama mencari cara yang baik which is which is I think kind of something yang sekarang lagi dilakukan mas menteri juga sih I think you're talking to a lot of teachers and getting them involved in trying to figure out what the best way to teach is betul karena gak ada gak ada opsi ya ini banyak orang mengira bahwa pendidikan itu bisa di improve dari top down dan itu simply gak gak benar satu-satunya yang bisa satu-satunya orang yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran adalah para guru-gurunya dan kepala sekolahnya jadi tugasnya pengawas pemerintah pemerintah daerah adalah untuk memberikan resource sebaik mungkin peningkatan kompetensi sebaik mungkin dan regulatory framework dan ekosistem sebaik mungkin untuk mereka bisa mereka bisa berkinerja sebaik mungkin untuk pembelajaran muridnya tapi yang harus melakukan perubahan itu adalah ujung-ujungnya guru-guru gitu jadi ini suatu hal yang mau gak mau harus ada bottom up approach-nya top down-nya boleh tapi top down-nya itu adalah untuk mengempower mereka gitu loh tapi ini adalah suatu makanya saya bilang saya ada dua dua topi ada topi menteri pendidikan dan kebudayaan ada satu lagi topi kepala pergerakan merdeka belajar ada dua konsep ada dua topi I like that karena harus jadi gerakan emang orang tua harus terlibat dan lain-lain benar-benar benar-benar I like that mas kan kemarin tanggal 25 November itu hari guru nasional ya by the way selamat hari guru nasional semuanya selamat hari guru nah aku kayak let's talk about teachers now mungkin pengalaman mas menteri sendiri dalam you know selama jenjang pendidikan mas menteri pernah punya guru favorit guru yang paling gak favorit gak sih dan apa sih karakteristik-karakteristik dari orang-orang ini yang membuat guru tersebut jadi efektif di mata di mata mas Nadi ada guru jadi kebanyakan tuh guru favorit kadang-kadang kita gak tahu dia guru favorit kita sampai itu ada beberapa tahun ya oke ya benar juga salah satu guru favorit saya tuh guru inggris saya waktu di SMA dia itu keras banget sama saya oke dia keras banget tetapi dia itu keras karena dia merasa saya itu punya bakat dalam menulis dan dan bakat dalam menganalisa dalam menulis saya jadinya kalau saya sedikit aja kendor gitu dia akan langsung bilang saya ini gimana saya tahu kamu tuh lebih baik dari ini kamu tuh sebenarnya sangat berbakat gitu jadi dia gak pernah menghina saya tetapi dia selalu percaya dan kalau dia marah pun dia itu marah berbasis kepercayaan bahwa saya itu bisa lebih dari yang sekarang jadi dia punya growth mindset terhadap saya dia percaya saya itu bisa lebih baik jadi lama-lama saya juga mulai percaya sama diri saya ya mungkin saya ini lebih baik dari yang saya kira gitu ya gak apa-apa lah dia tekan saya untuk terus berkinerja tapi oke gitu dan dia believe ini gitu dan selalu selalu mempush tetapi dengan confidence dengan diri saya nah ada guru di saat yang sama yang saya paling tidak suka adalah guru yang selalu kesel kalau saya mau nanya-nanya terus ya saya punya guru dan dan kadang-kadang apa yang dia bilang mungkin saya kurang setuju atau saya udah baca kan bacaannya gitu mungkin gak gak sesuai 100% jadi saya mau nanya dong atau mungkin komen benar dan guru itu kelihatan lama-lama frustrasi dan mulai kayak mulai ngebully saya bukan gelas gitu di depan kelas itu saya pernah juga mengalami dan itu saya sampai lumayan ya bisa sampai depresi lah dengan guru itu karena setiap kali saya masuk kelas itu saya merasa dia tuh kayak mau mentarget saya gitu dan selalu saya gak pernah diboleh ngomong suka di di olok-olok gitu dan ada itu kelas berapa itu kelas berapa tuh yang guru seperti itu mungkin kayak itu kelas 10-11 10 kelas 10 ya kalau mau mau di gimana pengalamannya ada yang teachers you remember dan don't like and like ya mungkin yang don't like dulu karena aku cukup relate sama omongan mas Brit tadi barusan bahwa mungkin yang aku kurang suka dulu kalau misalnya ada guru yang kelas itu terasa seperti kayak one way lecture and strictly seperti itu dan rasanya tidak ada banyak ruang komunikasi antar guru dan murid gitu ya jadi aku tidak merasa sebagai agent yang aktif dalam kelas itu gitu so in a way it's similar bahwa ada aspek-aspek silencing itu yang jadi membuat sulit untuk mengekspresikan diri dan aku rasa lingkungan-lingkungan belajar yang seperti ini menjadi masalah karena sebenarnya it drags into other parts of your life nantinya entah itu di pekerjaan entah itu di situasi-situasi lain dimana aku jadi mungkin merasa tidak didengar atau tidak berhak untuk mengekspresikan diri apa pemikiran-pemikiran aku gitu jadi that's kind of one dan ada satu guru juga waktu itu aku ingat banget bilang kayak waktu itu very discouraging jadi demotivating kebalik dari yang growth mindset tapi yang bilang kayak kayaknya kamu jangan apply deh ke university ini dan ini karena kamu kan kayak artis pasti sibuk dan lain-lain and walaupun nilai aku pada saat itu cukup baik tapi tapi merasa bahwa oh ternyata ada kayak this artificial ceiling dan itu datang dari seorang guru ya yang posisi yang dengan authority gitu kan that was very very demotivating dan aku sempat sedih banget dan jadi gak apply beneran gitu so itu sih terus kalau guru favorit aku punya satu guru yang sama juga memiliki growth mindset dan sangat-sangat kreatif juga di kelas jadi kita itu bukan hanya mengikuti apa ya mungkin kurikulum by design tapi beliau itu juga banyak berkarya jadi bisa tiba-tiba oh kita bikin ada apa ya theater rendition of this history module atau tiba-tiba kita harus datang pakai kostum atau kita satu-satu harus present dan harus ada debate di kelas dan lain-lain dan aku merasa itu menjadi pengalaman belajar yang sangat menyenangkan dan menumbuhkan rasa cinta belajar itu beneran deh satu guru itu tuh mean so much to me kelihatan banget mukanya Maudie berubah banget menjelaskan guru yang disukai versus guru yang tidak disukai jadi kita walaupun kita kan kita masih ingat ya sekolah kita seperti apa jadi dampak kepada kita tuh lebih dalam dari yang kita kira loh bahwa individu-individu ini gitu kadang-kadang kita brush it off kan yaudahlah kita udah sukses di kerjaan kita udah udah tahu tempat kita di dunia tapi dampaknya orang-orang itu karena kita pada waktu muda kita berinteraksi sesama mereka itu besar banget tadi yang mau dibilang tuh kena banget buat saya yang pertama adalah guru yang gak baik salah satu hal yang paling berbahaya sebagai guru adalah untuk meyakinkan anak itu bahwa dia tidak bisa melakukan untuk meyakinkan anak itu bahwa kamu tuh sebenarnya segini loh kamu nih segini aja deh pernah tuh waktu saya mau apply ke university saya juga digituin dibilang udah ini aja saya gak mau tapi ibu saya ibu saya yang langsung protes ibu saya yang langsung bilang eh kamu gak usah dengerin dia kamu gak usah dengerin kita tempak aja yang terbaik gak apa-apa kalau gak masuk gak apa-apa tapi kita bakal coba eh masuk jadi itu yang growth mindset sama fixed mindset itu luar biasa damagenya guru bisa sama tadi yang mau dijelasin guru yang baik lihat kita dengerin itu semua deskripsi yang mau kreatif sekolahnya jadi menyenangkan jadinya gak predictable kan gak pernah bosen gitu dan dia menciptakan inovasi-inovasi di dalam lingkungan kelas dia karena dia care dia care dia care kalau anak saya bosen apa gak dia care dia care kalau misalnya bahwa bahwa partisipasi daripada Maudi dan kelasnya Maudi itu adalah yang terpenting gitu loh jangan masalah semuanya mengenai oh ini harus ada barang ajaran yang harus saya keluarkan dan harus diresap oleh anak-anak nanti dulu sebelum itu yang lebih penting lagi anak-anak ini berpartisipasi gak di dalam kelas ini bener-bener tanpa itu yang ada pembelajaran sorry saya juga jadi flashback jadi flashback waktu kecil gitu iya 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 bener dan dan sangat sangat-sangat berpengaruh karena ya gak tau ya mungkin kita sebagai anak kecil sosok-sosok mau itu orang tua atau guru itu sangat berpengaruh they they're the role models as you said earlier tadi kan di awal awal kita live jadi apapun yang mereka lakukan mau itu memotivasi atau demotivasi itu berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan dan kepercayaan diri kita so ya ya banget mas ini kan lagi pandemi seperti ini ya jadi to be honest i'm always really curious bahwa i have a lot of respect buat program yang kemendikbud sudah bangun dan mas mitrinju sudah bangun juga Merdeka Belajar ini tapi terus ada pandemi terus ada pembelajaran jarak jauh dan lain-lain dan sekarang isunya mungkin ini anak-anak tuh bisa belajar dengan efektif tidak ya di rumah apakah ada loss of learning yang terjadi dan bagaimana itu cara cara address masalah tersebut jawabannya pasti pasti ada loss of learning dan itu bukan cuma di Indonesia dimanapun Amerika Eropa Australia loss of learning itu udah udah bakal universal karena pandemi ini jadinya yang kita harus lakukan selama PJJ kalau memang harus dilakukan PJJ itu ya harus kita mitigasi semua resikonya jadinya toh ada krisis karena orang tua pada gak mampu beli kuota buat data akhirnya kita keluarkan 7 triliun buat data guru-guru banyak di guru-guru yang mengalami krisis ekonomi jadi mereka gak bisa konsen mengajar dan stres keluarin tunjangan profesi 1,5T para guru honorer lagi kepukul lagi parah lagi padahal mereka banyak sekali dari mereka yang bener-bener kerja buat anak-anaknya mengunjungi anak-anaknya gitu dan mereka ada yang digaji 100 ribu 300 ribu akhirnya kita keluarkan bantuan subsidi upah untuk 2 juta ini guru 6 PNS guru honorer yang diberikan uang masing-masing 1,8 juta jadi kita ada berbagai macam dukungan dari situ lalu kita denger kita komplain masyarakat bilang aduh kebanyakan tugas kebanyakan ini karena guru-guru ditekan untuk kejar tayin kurikulum jadi kita langsung sederhenakan kurikulum kita bikin kurikulum darurat dimana standar pencapaiannya berturun sampai 30-40% tanpa mengurangi kualitas karena yang fokus yang esensial benar terus katanya gak punya internet bagi yang gak punya internet atau gak punya gawai gimana oke kita puter balik kita langsung banting setir inovasi gimana nih TVRI belajar dari rumah ayo kita buat kita coba lihat apa yang kita bisa lakukan langsung kita setelah itu kita menyadari oke masih masih banyak sekali yang butuh modul-modul offline ayo buat paut sama SD yang paling sulit melakukan PJJ kita buat modul-modul darurat yang bisa dilaksanakan oleh guru atau orang tua ya di situasi seperti ini gitu lalu kita ada kerjasama dengan berbagai macam platform teknologi ada training-training untuk guru-guru di masa ini jadi kita tuh crisis mode jadi harus adaptif sekali ya benar benar pokoknya kita gak usah sempurna asal ini masyarakat lagi luar biasa butuhnya kita loh kita butuh hadir jadi keluar dana bos kita buka yang tadinya gak boleh ada capnya buat guru honor kita buka bisa buat itu beli gawai boleh beli kuota boleh buat biaya perahu ke pulau untuk kunjungin anaknya boleh gitu karena ini adalah di masa krisis seperti ini kita harus memberikan diskresi dan kemerdekaan kepada kepala sekolah gitu jadi itu adalah masa krisis ini yang kita lakukan iya kan mahasiswa kita bantu juga UKT dan lain-lain tapi setelah itu keluar dari itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengembalikan anak-anak ke sekolah katap muka dengan cara yang paling aman makanya baru aja beberapa hari yang lalu kita umumkan bahwa mulai Januari karena loss of learning resikonya ini terlalu besar psikososial anak-anak kita yang sangat sulit melakukan PJJ itu dampak psikososialnya itu luar biasa besar dan bisa permanen stress isolation merasa kesepian gak ketemu temennya yang emosional itu sama pentingnya sama yang kognitif karena itu dua gak bisa dipisah ya seperti kita tahu itu gak bisa dipisah jadi kalau kita tidak memberikan daerah hak untuk bisa memilah-milih daerah yang menurut mereka lebih aman dan gak begitu rawan COVID kan sekarang kan dibagi-bagi itu merah kuning hijau per kabupaten ya kabupaten itu besar ya kabupaten dan kabupaten itu besar padahal di dalamnya mungkin ada kecamatan-kecamatan desa-desa kelurahan-kelurahan yang mungkin relatif aman gitu dan mereka tidak boleh dibuka sekarang jadinya kami mengembalikan empat menteri keputusan empat menteri untuk mengembalikan keputusan itu kepada Pemda yang akan menentukan mana yang boleh dibuka apa tidak tapi dengan izin siapa yang harus izin Pemda harus say yes kepala sekolah harus kasih approval dan komite sekolah yaitu perwakilan orang tua jadi ujung-ujungnya ada di orang tua bahkan kalau komite sekolah perwakilan orang tuanya bilang boleh buka dan sudah nyaman kalau ada satu orang tua yang gak mau anaknya pergi ke sekolah dan melaksanakan PJJ saja itu diperbolehkan tidak bisa dipaksa anaknya jadi semuanya ujung-ujungnya orang tua nah itu sebenarnya menarik tuh mas yang aku pengen tanyain kalau misalnya ada orang tua yang tidak nyaman ya mengirip anaknya ke sekolah tetap muka dan akhirnya harus tetap belajar dari rumah kan jadinya sekolah itu harus apa ya mengadakan semacam hybrid mode jadi harus ada offline tapi juga harus menyediakan option online-nya nah itu bukannya akan berat sekali ya untuk guru dan sekolah tersebut maksudnya aku kan di Stanford sempat hybrid gitu dan pada saat kedua metode itu dicoba itu tuh menjadi sangat-sangat sulit dan kurang optimal gitu itu gimana tuh? mau tidak mau harus kita lakukan hybrid karena ini poin saya yang tadi yang dimaksudkan tetap muka itu bukan sekolah normal oke jadi banyak orang ada mispersepsi bahwa kalau balik tetap muka itu kayak sekolah normal sama sekali tidak normal jadinya harus ada dua rotasi minimal karena hanya boleh 18 anak per kelas biasanya 36 boleh i see oke jadi itu aturannya ini adalah protokol ketat nih kalau kita mau memperbolehkan harus dengan nggak boleh mudah melakukan tata muka tata muka itu ada daftar periksa yang sangat komprehensif ada sanitasi harus pakai maskar harus 50% kapasitas per hari jadi harus rotasi jadi mau nggak mau harus ada komponen PJJ-nya gitu jadi bukan cuma itu nggak boleh ada kantin aktivitas olahraga ex school nggak boleh cuma masuk kelas keluar kelas pulang dah udah itu aja jadi ya banyak yang mungkin concern orang tua pertama jangan jangan stress ini hak anda ya pertama melalui komite sekolah dan kalau di komite sekolah ternyata keputusan untuk membuka itu hak anda untuk bilang anak saya nggak mau saya nggak nyaman itu hak anda jangan nggak perlu dari situ merasa terpaksa karena tidak ada paksa yang kedua adalah pada saat pun anak itu masuk sekolah situasinya bukan normal situasinya sangat berbeda dari normal kayak kosong kita masuk ke kelas atau ke universitas itu kayak kosong gitu karena nggak boleh ada aktivitas apa-apa masuk keluar dan ada limitnya jadi gini mau di kita udah menyadari bahwa apalagi di Indonesia kita nggak bisa terus-menerus menunggu dan mengorbankan satu generasi gitu karena mungkin bisa permanen dari kognitif loss of learning dari psikosocialnya jadi yang harus kita lakukan adalah memberikan mempercaya pemda-pemda kita untuk menentukan apa balance atau kesimbangan yang mereka butuhkan gas dan remnya itu ada di mereka karena mereka yang mengenal daerah mereka bukan pusat mereka yang mengenal daerah mereka jadi ini akan memberikan kesempatan bagi anak-anak yang benar-benar sulit melakukan PJJ untuk bisa kembali ke sekolah jadi paling tidak walaupun dia misalnya nggak punya internet atau apa dia bisa datang tiga kali dalam seminggu ke sekolah belajar dengan gurunya lalu dia pulang walaupun dia mungkin susah dengan gawai dan jaringan dia paling tidak bisa mendapatkan interaksi lagi dan bisa bertemu paling tidak secara visual teman-temannya dia lagi jadi ini di daerah-daerah yang mungkin lebih terpencil jadi ini sebenarnya nih Nadi keputusan ini yang paling dampak terbesar adalah untuk daerah terluar dan tertinggal mereka itu yang paling butuh untuk sekolah tetap muka sekarang itu kasian mereka di daerah saya baru aja ke NTT ke Sulawesi Tengah saya melihat banyak tantangan-tantangan aduh luar biasa tantangan-tantangan bagi mereka banyak yang Alhamdulillah banyak sekali bantuan kita yang benar-benar terasa gitu ya tetapi tetapi kondisi infrastruktur mereka masih belum baik banyak yang kalau punya jaringan internet tapi banyak yang nggak punya gawai kalau punya gawai ada yang jaringan internetnya nggak ada atau lemot jadi ada berbagai macam isu SDM yang kurang memadai di tempat-tempat di sekolah-sekolah jadi ini isu-isu ini bertumpuk untuk mereka jadi di daerah 3T ini kita ini benar-benar kebijakan kita ini harus pro-afirmasi pro-daerah terluar iya ada banyak sih yang mau kita lakukan tahun depan untuk daerah 3T iya benar juga sih mungkin kayak salah satu dilemanya adalah kalau PJJ terus jadinya kesenjangan akses pendidikan antara apa antara daerah-daerah yang memiliki resource dan yang kurang memiliki resource itu jadi semakin besar gap-nya so iya 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 betul itu kayak kayak struktural kesenjangan struktural yang kalau gak ada pandemi ya maudi kita mungkin gak mengerti seberapa besarnya gap ini jadi karena pandemi kita benar-benar sadar gitu pentingnya infrastruktur pentingnya internet sebagai penyetaraan itu makanya jadi pembelajaran buat pemerintah dan buat negara-negara lain juga tapi tahun depan banyak sekali rencananya tahun depan dana bos kalkulasinya akan kita ubah untuk pro daerah 3T dan sekolah-sekolah kecil disitu jadinya akan afirmatif dan mereka yang sekolah-sekolahnya jumlah muridnya kecil dan daerah terluar itu peranaknya unitnya akan kita tingkatkan jadi itu sekitar 3 triliun kita naikin untuk mereka digitalisasi sekolah kita bakal akselerasi memberikan laptop-laptop projector dan wifi router aktor kepada sekolah-sekolah agar guru-gurunya dan ala kanaknya punya akses kepada dunia internet ya tentunya bagian kita bukan jaringan mau di tapi kita penggunaannya tapi kita akan dukung penjaringan di kementerian lain akan kita terus koordinasi dengan mereka gitu ketiga kita akan pastikan bahwa sistem rekrutmen guru ini dengan kualitas yang terjamin tapi juga kita bisa pastikan ada insentif untuk guru-guru keluar ke daerah-daerah keluar tertinggal ini membantu guru-guru yang lain dan program salah satu program yang saya excited banget adalah kampus mengajar yang baru kita mulai tapi tahun depan itu akan kita akselerasi jadi salah satu program terbesar di dunia anak-anak kampus mengajar satu semester dan dia dapat full SKS satu semester untuk bukan bukan cuma mengajar tapi membantu guru-guru di daerah 3T untuk melatih anak-anaknya di bidang numerasi literasi dan project based learning itu exciting banget sih oh that's so exciting kita turun ke situ jadi salah satu rencana besar kita harapannya tentunya dengan memastikan bahwa resiko covid tidak meningkat jadi kita harus hati-hati tapi itu adalah salah satu aspirasi kami di Kemendikbud bahwa anak-anak itu kalau kuliah kalau udah mau menyelesaikan S1-nya dia ngajar dulu dia kontribusi dulu buat generasi berikutnya tentunya voluntary ya tapi dapat full credit I really like that kampus merdeka itu salah satu program yang to be honest aku sangat-sangat tertarik mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi mas so aku sempat membuka pertanyaan di instastory buat mas mas menteri yang bisa yang bisa di yang bisa dijawab mungkin dari audience instagram dan pertanyaannya itu menurut aku menarik yang ini dari Elvira dia bilang apa tolak ukur keberhasilan transformasi pendidikan di masa jabatan mas menteri so kind of your personal metric of success selama periode ini itu apa sih oke kalau angka pisah sebenarnya idealnya saya ingin melihat angka hasilnya itu angka pisah kita harus naik tapi hampir gak mungkin ya dalam waktu cuma 4 tahun 5 tahun iya terlalu pendek jadi sebenarnya saya ingin lihat angka pisah kita mungkin 6-7 tahun dari sekarang nah itu jadi walaupun saya mungkin udah gak disini ya jadi tapi salah satu hal kalau kita melihat angka pisah saya kepingin melihat kira-kira 6-7 tahun ke depan angka pisahnya naik apa enggak jadi itu satu hal yang penting buat saya pertama karena itu objektif dari luar bukan saya yang ukur diri saya sendiri bukan kita jadi itu satu jadinya kedua nyambung kepada itu assessment kompetensi kita yaitu kayak pisahnya kita itu saya mau melihat di sekolah-sekolah yang penggerak yang mulai berinovasi itu saya penglihat angka itu meningkat di tahun-tahun ke depan ya jadi beberapa metrik yang penting buat saya adalah berapa guru penggerak yang sudah diidentifikasi satu lagi berapa guru penggerak yang sudah menjadi kepala sekolah di sekolah-sekolah Indonesia itu akan menjadi metrik yang luar biasa pentingnya buat saya gitu berapa jumlah sekolah yang menggunakan kurikulum fleksibel yaitu maksudnya teach at the right level mengajar di level yang sesuai itu artinya berapa sekolah yang sekarang sudah tidak melihat oh iya saya kelas 4 berarti saya harus mengajarnya matematiknya di sini enggak sekolah-sekolah yang sudah melihat menganalisa anaknya dikasih quiz atau diagnosis lalu dia melihat oh sebenarnya grup yang ini harusnya di level kelas 2 tapi untuk yang grup ini mungkin bisa di level kelas 4 jadinya segmentasi yes exactly jadinya itu salah satu sekolah yang akan melihat kurikulum itu sebagai harus cocok dan pas buat kelompok-kelompok anak saya bukan apa yang ditentukan saja berbeda sama temen dikbut gitu untuk kita memberikan fleksibilitas itu itu luar biasa pentingnya buat saya berapa sekolah yang meroll out sistem seperti itu dan tentunya ya dan tentunya metrik salah satu metrik lain yang terpenting adalah berapa persentase waktu anak-anak kita mengerjakan project based learning sebagai tim kelompok dan portfolio itu mungkin satu hal yang sangat penting buat saya universitas gak beda ya yang tadi aku dengar salah satu yang selalu keluar adaptabilitas kayak customization itu ada banget di program kemendikbud sekarang ini di perdeka belajar nah mungkin ini sebenarnya pertanyaan personal dari aku sih bahwa aku melihat itu Indonesia kan apa ya memiliki budaya yang berbeda-beda dan kita tuh pulau yang macam-macam banget spesialisasinya setiap area tuh memiliki competitive advantage masing-masing misalnya kelautan atau farming dan lain-lain di program Merdeka Belajar itu ada ruang gak sih mas untuk apa ya membangun dan mensupport this competitive advantage bahwa maksudnya siswa-siswa dari area tertentu bisa fokus terhadap developing kearifan lokal gitu bisa sekali dan itu adalah esensi daripada Merdeka Belajar kalau kita tidak membiarkan kepala sekolah dan guru-guru punya suatu bagian atau komponen of choice dalam apa yang mereka mau pelajar apa yang mereka mau ajarkan dan bagaimana membagi waktu mereka yang gak akan ada namanya itu kearifan lokal gak akan ada namanya diferensiasi simbol daripada negara kita salah satu ideologi atau moto dari negara atau Pancasila adalah Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika ini sudah dikokohkan di dalam ideologi negara kita tapi kok bawaan kita adalah untuk keseragaman keseragaman standarisasi betul kita harusnya mencintai keberagaman makanya salah satu profil pelajar Pancasila kita adalah kebinekaan kebinekaan global kebinekaan nasional dan itu artinya adalah untuk mencapai pembelajaran kualitas yang baik semua orang harus belajar di pace-nya dan level-nya masing-masing dan semua orang harus diberikan kemampuan untuk menentukan spesialisasinya mereka apa baik itu dari unsur budaya lokal ekonomi lokal maupun proyek-proyek yang sedampak kepada komunitas dia jadi ini lucu kita kayak selalu seolah-olah pendidikan itu adalah satu sektor yang kita gak boleh mengambil resiko tapi kita sudah melihat hasil PISA score kita kita sudah melihat seberapa kita ketinggalan dari seluruh dunia jadinya resikonya itu bukan mengambil resiko resikonya adalah untuk diam di tempat kalau kita diam di tempat sekarang kita celaka udah yakin saya garansi kalau kita tidak mengambil resiko kalau kita tidak mencoba hal-hal yang baru inovasi dan memperbolehkan kepala-kepala sekolah dan guru-guru kita melakukan percobaan eksperimentasi dan terus melakukan proses iterasi kita akan menggagalkan generasi berikut kita harus terus berinovasi dan ber-experimentasi lucu banget mau di kita menantang kita selalu kalau ngomong-ngomong oh iya ini 4.0 teknologi 4.0 ini ada masa depan kita adaptasi kita perlu anak-anak yang adaptable kreatif inovatif nah gitu tapi giliran kita mau coba hal-hal baru dunia pendidikan eh jangan jangan pertaruhkan sistem pendidikan kita ini adalah filsafat yang salah ini filsafat yang salah mohon maaf nih saya sedikit emosional bagaimana kita bisa mengharap anak-anak kita inovatif dan kreatif kalau sekolah-sekolah kita tidak inovatif dan kreatif dan diperbolehkan mengambil risiko jelaskan ke saya itu how gimana caranya sorry agak curhat gak apa-apa iya 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 and i really like that sometimes staying still and doing nothing is worse it was worse than starting somewhere dan dan yang aku ngeliat adalah memang dibutuhkan gitu transformasi and filosofinya adalah transformasi dengan cara memberdayakan agents of change gitu agents guru-guru penggerak tadi going looking at changing the schools from inside out so that was really great aku mungkin kita udah tinggal beberapa menit lagi nih mas menteri seneng banget udah bisa ngobrol-ngobrol makasih ya udah sharing mungkin kita bisa tutup dengan harapan-harapan mas menteri kedepannya untuk mau itu guru atau pendidikan Indonesia in general dan mungkin ada pesan-pesan untuk yang nonton instagram live hari ini ya makasih pertama makasih mau di udah ngajak saya ngobrol-ngobrol kayaknya masih banyak banget nih yang bisa diobrolin tapi karena ada waktu tapi untuk pesan saya kepada murid-murid guru-guru dosen-dosen dan mahasiswa adalah yang pertama saya tahu betapa sulitnya masa pandemi ini saya mengerti saya mendapat laporan tiap hari jadi saya simpati yang luar biasa kepada semua yang mengalami masa-masa menantang seperti ini dan harap mereka mengerti harap anda semua mengerti bahwa kita siap pagi siang malam melakukan apapun di dalam kemampuan kita yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penderitaan tantangan atau kesulitan yang dihadapi di masyarakat saat ini jadi harap itu sadar bahwa di kemendikbud agenda kita itu hanya satu apa yang terbaik untuk para tenaga pendidikan kita dan para peserta didik kita ya itu hanya satu jadi semoga terasa loh bahwa pemerintah itu hadir kita walaupun gak semuanya sempurna tapi saya harap itu benar-benar terasa di guru-guru kita di murid-murid kita bahwa kita ini melakukan semua yang bisa kita lakukan di dalam suatu krisis yang gak ada peta jalannya gitu ya jadi harap itu bisa dirasakan sama masyarakat dan yang kedua di luar daripada itu kesabaran anda semua akan pasti dihargai karena kita akan akan pasti ada hadiahnya gitu dan hadiahnya itu adalah kalau kita keluar dari krisis ini kita akan menjadi salah satu generasi yang terkuat di Indonesia dan akan sangat sedikit senario di mana kita akan merasa takut karena kita telah melalui sesuatu yang luar biasa sulitnya jadinya harapan saya kedepannya kita lebih berani lagi lebih berani mengambil resiko lebih berani melakukan perubahan lebih berani melakukan lompatan kita gak bisa jalan-jalan lari pun gak bisa kayak Pak Presiden bilang saya kita gak bisa lari kita gak bisa jalan kita harus lompat dengan apapun konsekuensinya kita harus melakukan ini bersama dengan gotong royong dengan spirit Pancasila terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Maldi terima kasih thank you thank you thank you thank you oke pergi dulu ya oke bye terima kasih Maldi terima kasih Mas Menteri sampai ketemu lagi oke hai teman-teman wow aku sih sangat-sangat terinspirasi tadi ngobrol sama Mas Menteri banyak sekali poin-poin yang menurut aku menarik banget mungkin aku bisa rangkum sebentar sekarang kalau dari perspektif aku salah satu yang tadi nempel banget adalah pertama kita itu sedang dalam mode krisis kalau tadi kata Mas Menteri jadi sekarang dengan ada pandemi seperti ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kemendikbud dan Mas Menteri tentunya adalah adaptabilitas bahwa ada banyaknya kebijakan-kebijakan yang harus bergerak cepat mengubah kurikulum mengubah format dan memberikan support kepada guru-guru dan sekolah dan aku rasa itu adalah hal yang tepat gitu dan yang kedua yang tadi aku juga dapatkan dari obrolan ini adalah transformasi itu adalah hasil dari gotong royong gitu jadi bukan hanya dari pemerintah saja bukan hanya dari sisi unit-unit pendidikannya itu murid-muridnya tapi juga dari setiap layer pendidikan mau itu guru mau itu kepala sekolah dan lain-lain dan guru-guru penggerak itu adalah agents of change atau agen transformasi yang nantinya pelan-pelan akan membuat ripple effect dan menjadi multiplier tadi aku suka banget kata-kata multiplier itu dan yang terakhir buat teman-teman aku rasa pandemi ini memang sangat sulit tentunya aku pun memiliki tantangan-tantangan sendiri di dunia pendidikan di proses pendidikan aku jadi kita harus semangat terus buat adik-adik juga semangat dan buat orang-orang tua tenang saja at the end of the day kebijakan-kebijakan ini itu hanya menambahkan kemerdekaan kok sebenarnya tidak ada paksaan juga untuk tatap muka dan tidak ada paksaan untuk untuk apa ya resiko tersebut kalau misalnya tidak nyaman itu salah satu pesan yang juga cukup penting tadi jadi terima kasih teman-teman yang sudah join live itu perbincangan aku dan Mas Menteri Nadi Makarim sangat-sangat produktif dan sangat-sangat inspiratif untuk aku yang juga sangat passionate tentang hal ini dan thank you semuanya sampai ketemu lagi semoga nanti aku ada kesempatan live lagi dan ya I hope semuanya sehat-sehat saja aku pergi dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye